Yes, improve dari Kary luar biasa pesat sekali. Dan bahkan nanti kita akan lihat juga bagaimana persiapan dari Onyx yang kalau ngobongin Onyx istirahatnya cukup lama. Yang dimana strut yang bakal dibawa oleh tim Onyx juga masih cukup rahasia. Jadi ini akan jadi kejutan tersendiri. Namun kita akan kembali berfokus di match yang cukup panas. Antara Burmese Girls dan juga AP Brand yang sudah tertinggal satu agregat point. Kini mereka ada di first pick, Joy masih menjadi pilihan. Kalau kita ngeliat tadi Fofius juga sempet di band ya. Jadi kalau misalkan dari Burmese Girls sendiri, mereka masih berkesempatan kok untuk ngambil first picknya ke arah Nolan. Namun, AP Brand dengan adanya second pick sekarang berarti untuk dari segi tradingnya juga sebenarnya menurutku sendiri ya. Berpotensi bisa lebih luas lagi dibandingkan dengan game pertama tadi. Apalagi dengan bandingan untuk sekarang ini lebih ke arah Joy dan juga Bruno terlebih dahulu. Bruno masih ya, masih same pattern, masih dengan pola yang sama. Bisa dibilang kalau bicara soal banding, Pace selanjutnya apakah akan mengarah ke area Mathilda. Tapi mengingat mereka ini first pick. Kalau mereka mau coba untuk secure karya healer meta mungkin mereka bisa menyampingkan hero tersebut. Wanwan ditutup mungkin juga trigger dengan Povius yang menjadi pilihan banding di awal ya. Mungkin mereka bisa nutup karya hero dari sisi Arlott dari plan ke Z-nya mungkin untuk pilihan banding selanjutnya. Kalau dari Arlott sendiri ya menurutku, potensinya masih ada untuk di band di area first pick. Tapi nggak jadi priority tinggi gitu loh. Apalagi tadi kita juga bisa melihat ya bagaimana Wanwan juga sempat ditutup teman-teman dari Burmese Girls. Tapi satu hal yang pasti dengan Povius yang sedang menghilang ini hero dash kayaknya bakalan cukup leluasa sih. Kecuali satu ya, ada yang berani ngambil kufra duluan. Itu bisa menjadi salah satu bukan counter secara langsung tapi seenggaknya meminimalisirlah pergerakan hero-hero dash. Seperti contohnya siapa? Asira Benedetta, masih ada Lancelot juga yang bisa dikeluarkan. Bahkan Nolan sekarang juga masih terbuka dan belum di band oleh kedua belakang. Iya, ini Povius yang sempat ditutup oleh anak-anak dari FP Brand pas mereka ada di first pick, first band ya. Dan selanjutnya dari FP Brand, nolanya apakah ditutup tapi ternyata justru Angela yang tadi bisa dibilang cukup tidak atau gagal untuk dibawa oleh anak-anak dari Burmese Girls. Mungkin ini masuk ke concern banding mereka? Mungkin karena nanti kemungkinan besar akan ada pergerakan dengan ada movement yang berbeda dengan Angela. Hyper carry juga bisa. Iya, kita gak ada yang tau kan itu akan cukup berbahaya. Cuma yang sangat dipastikan adalah gimana caranya EP Brand gak ngelawan Bruno dulu. Pertama dia respect sekali. Dan yang kedua dari ngeliat ada Povius di tangan dari Lindeddy ini mungkin saja akan ada 1-1 di first pick. Atau mungkin Nolan lagi kalau mereka mau. Tapi yang sangat disayangkan adalah kalau misalnya Nolan akan di pick di kiri. Kita tahu Ogun punya power dalam segi power Kufra. Oh, Kufra-nya ya. Oh, misalnya Nolan di kiri. Ya benar, Nolan di kiri karena bisa ambil Kufra. Itu berbahaya. Matilda terlebih dahulu ya. Yang kembali menjadi concern dari anak-anak Burmese Goals. Nolan 1-1 ini akan menjadi pertimbangan tersendiri sih untuk game yang kedua cukup menarik. Karena Faramis sejauh ini open dengan painting seperti ini ya. Apalagi dititik beratkan di anak-anak KP Brand untuk satu hero terakhir. Ya kalau ngeliat dari segi team 5 setup. Balik lagi, Faramis masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua untuk dari segi Roma tadi sudah dibahas juga soal oleh Bang Woji dengan ronanya Kufra gitu loh. Jadi sebenarnya ini jadi win-win situation sebenarnya untuk dari kedua belah tim. Tadi Epi Brand sih lebih aku bilang win-win solution-nya tuh ini cuan banget untuk Epi Brand. Tapi. Tapi paling minimal ya kalau sampai Nolan dibuka Burmese Goals bisa dapet. Paling minimal itulah. Jadi win untuk Burmese Goals win-win untuk Epi Brand sebenarnya. Ya tapi nampaknya. Wan-wan yang di band. Ya Wan-wan masih di band. Nolan terbuka lebih baik melawan Nolan dibanding Wan-wan. Karena kita ngomongin di Aramito The Late Game. Kita gak ada yang tau apakah akan early game lagi atau tidak. Yang sudah bisa dipastikan adalah mereka mengantisipi pergerakan dari. Antisipasi pak. Antisipasi. Udah ganti ya? Betul. Yaudah tapi kali ini kita lihat. Ini ternyata bocor kayaknya ya? Is my clock broken di Cipi? Is my clock broken kata Digi? Karena di M2 Grand Final Digi tuh di band sampai di tujuh game. Your team? Pada saat melalapkan berhadapan dengan Burmese Goals dari Epi Brand. Tapi pilihannya juga mengarah ke area Faramis. Ngambil ke arah Faramis. Win-win ini bisa menjadi salah satu power pick tapi capek dari segi offensifnya. Ini deny pick kalau aku bilang ya. Denyai pick terhadap Q. Iya itu juga. Cuma lebih ke arah bagaimana untuk dari segi sit-up team fight-nya. Ini lebih bisa dikenalkan oleh teman-teman dari Burmese Goals dari segi first pick-nya ya. Karena kalau kita lihat dari segi early game pun ada stack passive yang bisa dikumpulkan oleh Faramis untuk bisa memenangkan dari segi magic power-nya. Itu yang jadi salah satu selling point dari Faramis juga. Dan biasanya kalau kita melihat untuk dari segi head to head Valentina bisa keluar. Namun sepertinya pergerakan Epi Brand gak cenderung ke arah sana. Tapi ini ngebuka Nolan lagi loh. Iya Nolan dia ambil lagi pasti dia ambil oleh. Ini ngebuka Nolan lagi dan bahkan dia ditambah dengan satu hero power yang akan mereka siapkan. Iya hero power dari Super Marco. Cloud yang kita sempat bilang memang early game dia gak punya power apa-apa. Bahkan ngomongin dari early game dia gak nge-pressure walaupun turret dari seorang dari stage ini berhasil didapatkan oleh seorang Epi Brand. Rontok langsung ya. Rontok ya tapi Super Marco tidak terlalu menjadi target utama ya gak sih Cipi. Dia gak jadi target utama tuh dari early. Setuju sih selalu punya diffraction yang baik dari empat pemain Epi Brand yang gak buat. Super Marco ini well-formed banget. Tapi pilihan untuk anak-anak Burmese Goals menyikapi permainan early yang memang agresif banget. Dari Epi Brand dia ngamarin karya Martis. Tapi ingat value Martis ini bakal dipertimbangkan ketika mereka gak dapetin objektif atau snowball effect nantinya. Dan yang dibutuhkan oleh Martis dari yang udah-udah ya. Iya. Dari wild card kemarin pun minimal 2 kill dulu deh untuk daerah early-nya. Untuk bisa memaksimalkan power dari Martis dengan snowball-nya. Itu dia. Apalagi dengan adanya Farami seperti ini. Ini kelihatan untuk dari segi set up ke arah turtle-nya ada kemungkinan besar. Mereka gak cuma ngincer turtle-nya doang. Mereka juga mungkin saja mengincer dari segi teamfight power-nya. Balik lagi early power apalagi dengan Brody tadi kita lihat. Di game sebelumnya Heptasis duluan. Sebelum adanya sepatu. Namun untuk Kami Brand. Entah kenapa aku ngeliat dengan adanya Arlott lagi yang bisa dikeluarkan. Masih sama. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu bukan counter. Tapi cara counter set up. Iya. Dari segi bagaimana pelaningan Burmese Goal bisa berjalan. Dengan adanya Faramis ada kemungkinan besar bahwa Netherrealm akan ditumpuk dari segi player-nya Burmese Goal di satu tempat. Dan itu bisa menjadi salah satu hal yang cuan. Untuk Cloud dan juga Arlott. Aku setuju sih. Cuma kalau ngomongin Arlott sekarang posisinya masih belum ada di flap lagi. Masih di flexible pick. Yap. Bisa di Ogwen. Yap. Cuma kalau ngomongin dari sisi kiri kita udah bisa memastikan kalau tiga fixed position yang sudah didapatkan oleh Tim Burmese Goals. Yang tidak bisa digeser kemana-mana lagi. Kalau ngomongin karam artis. Tiba-tiba dari Ogwen mendapatkan asis yang besar heavy cc macam Minotaur, macam Kufra. Mungkin lebih enak dia main karasupres. Lebih karasupres. Untuk siapa? Untuk Ogwen. Oh oke. Kajian Franco ya. Iya kalau misalnya dia gak mau main supres. Berarti tandanya mereka heavy cc mereka memastikan kalau Faramisnya ini tidak bisa maksimal dengan ada Netherrealm. Yang mereka miliki. Wah tapi ini harusnya ada buff sih dari Lina ya. Karena nama Lina fun packnya tadi yang keluar itu nama dari pacarnya. Kak Rilad saya. Iya. Oke selamat. Ya lanjut lagi ya. Oke selamat. Oke selamat. Tapi ini harusnya dibuatnya sendiri sih untuk sosok Lina ya bermain di region film. Kita akan lihat nantinya comebacknya seperti apa di game yang kedua. Karena kalau bicara soal bending selanjutnya. Pew sang MVP di game sebelumnya dengan Novaria yang sukses. Membawa kemenangan kini masuk ke concern band. Mengingat belum ada pilihan mid lane juga dari update break. Dan satu yang terakhirku. Pra namun masih dengan Khalid justru. Iya tapi kalau ngeliat dengan adanya Novaria yang di band. Ini main ke arah DPS mid laner sebenarnya masih ada beberapa pilihan. Contohnya seperti adanya Lily ya. Tapi kalau misalkan pengen main long shot power. Farisnya juga sebenarnya masih bisa viable lah. Seenggaknya untuk memecahkan power dari Netherrealm. Yang dimiliki oleh teman-teman dari Burmese Gold. Jadi untuk di arah pilihan mid lane masih cukup banyak untuk AP Brand. Namun satu hal yang masih belum pasti adalah ini Arlottnya bakalan ditaruh di posisi mana. Kalau kita asumsikan ia akan berada di arah XP lane. Head to headnya ada kemungkinan besar menuju ke arah Terizla ataupun Yuzhong. Ini refleksnya sampe akhir sih harusnya. Iya. Kenapa aku bisa bilang sampe akhir? Romernya akan terakhir berarti. Karena iya karena sekarang dia harusnya ngambilin midnya dulu. Tapi kalau ngomongin dia nge-band ke arah Khalid. Mungkin aja kalau aku bisa bilang. Flap TZ lagi yang akan pake sosok dari Arlott. Flap TZ ya kembali ya. XP dengan Arlottnya cukup make sense sih. Karena korelasi dari Vengatsnya ini bisa keluar lagi ketika ada power dari hero. Sisi romer yang nantinya bakal dibawa oleh Owen. Yang masih terbuka. Bahkan juga masih cukup luas untuk Kufra-nya maybe. Tapi kita bakal lihat di pilihan hero mid lane selanjutnya ya. Yang bakal diamankan oleh Pew. Ini tipikal seperti apa? Tapi nampaknya ada satu problem issue yang dialami oleh drafting phase kedua belah tim. Untuk match yang pertama kita akan tunggu informasi selanjutnya. Tapi yang pasti dengan tiga hero yang notabene persis sama ya. Harusnya lah teman-teman dari Burma School sudah bisa membaca dan belajar cepat sih. Karena problem ini harus segera disolve oleh mereka. Oh udah. Oke. Olguan pake Gwinnifer. Gokil. Wow. Kali ini yang sempat kita lihat kalau misalnya akan ada Arlott as a room. Tapi ternyata Olguan ke arah room. Membuat posisi di arah mid lane mereka. Kali ini harus kebingungan karena menuju ke arah dua hero yang terakhir didapatkan world base goals ini sangat bagus. Kenapa? Pertama mereka udah punya kaja, mereka udah punya karang lapu-lapu. Mau main backline disamperin lapu-lapu. Mau main hero-hero maju ke depan macam-macam Lilia yang gak di band. Itu bisa bener-bener ditangkap sama kaja. Tapi Lilia bisa menjadi jawaban yang sangat tepat sih kalau menurut aku. Karena kita punya Martis disini. Hero jalan kaki. Iya dan ini bisa menjadi area over damage power juga gitu loh yang bisa keluarkan. Tapi ternyata yang diambil adalah Gord terlebih dahulu. Wow. Untuk teman-teman dari AP Brand. Menurut aku cukup berani dengan area kaja. Aku baru ingin ngomong berani banget. Dengan posisi fixed position kayak gitu loh. Ada Martis, ada kaja dan bahkan tadi lapu-lapu pun seenggaknya bisa mendekati diri dia dengan Gord loh. Iya dia bisa dibilang stagnant posisi ketika buka resource ya. Ini menjadi pilihan yang cukup resiko sebetulnya. Tapi high risk juga dari Gord terkait bagaimana damage burst yang bisa diberikan juga nantinya. Dari Mystic Ghast namun itu dia pilihan dan masih segar diingatan juga ya. Terkait Gwyn dari Owen di MPLI juga yang memang kalau ngomongin set up di combine dengan Arlott. Yang dibawa left left to Z yang merupakan poros dari AP Brand. Ini bakal jadi pecah yang perlu dipertimbangkan sebetulnya Labromesco. Cuma kalau kita ngeliat ya dari segi crowd controller sama-sama di angka 5. Dan mungkin set upnya adalah Gwynevere plus Mystic Ghast itu yang dicari. Tapi line up ratingnya rata kanan bisa kita lihat langsung saja. Apakah poin pertama di AM5 World Champions? Akan di tangan dari IP Brand atau Burmese Ghast akan membawa game ini ke game yang ketiga. Let's go go to Land of Dawn masih dengan Cipi, Choji, dan Oji. Orang double G. Iya jadi hati-hati ya Cipi kalau panggil G. Nah itu harus spesifik. Kita berdua nengok ntar. Baik tapi ini dia kita bakal lihat apakah akan ada penyamaan kedudukan dari Burmese Ghast atas IP Brand. Karena kembali sudah kita pantau hero mereka di masing-masing laning facenya. Dan as usual Owen dengan Gwynevere-nya sudah mulai bermain cukup agresif juga ya. Di mana ini yang perlu dipertimbangkan juga terkait rotasi dari jungler Burmese Ghast. Tapi kalau kita ngeliat dari segi emblem ya. Satu hal yang aku notice adalah dengan adanya Lina mengambil ke arah emblem Assassin plus Rapture. Ini ada kemungkinan besar akan lebih ditekankan ke arah damage potensial yang mengingat bahwa untuk di arah early game. Mereka baru punya Martis dan juga Faramis yang benar-benar udah punya damage potensial yang tinggi banget. Ini dia early game pressure yang harusnya diberikan oleh Nolan di game sebelumnya itu seperti ini. Dan aku melihat kalau sisi dari view ini cuma satu yang bisa diharapkan adalah jaga positioning dia. Tapi lihat flikernya sangat tepat berhasil menghindari perikirkan dari secara Owen. Membuat para pasukan dari AP Brain akan melakukan first block. Tapi yang sebenarnya tadi udah diketahui oleh view adalah ada blinks di sana. Karena tadi view sempat ngeliat blinks keluar dari rumput seharusnya. Ada informasi yang cukup mahal ya. Maksudnya diterima dari anak-anak AP Brain sendiri terpantau kembali dikejutkan dengan research yang di bawah. Tapi lihat damage yang hampir saja menembulkan satu buah first block. Namun masih bisa dijaga asalnya dari satu pemain Burmese Gold sejauh ini. Seperti game yang pertama justru pergerakannya bisa dibilang jauh lebih balance di game yang kedua ya. At least ada tabrakan lah. Karena kalau kita lihat di game pertama gak ada tabrakan sama sekali masalahnya. Iya skirmis-skirmis kecil aja sebenarnya untuk di game pertama tadi. Namun sisanya dari AP Brain mereka bisa dibilang rotasinya cukup konsisten. Tengkau mencoba untuk melakukan fokus kepada satu lening terlebih dahulu. Dan untuk sekarang. Sekarang udah megang Tartol. Nampaknya akan ter-reset kembali. Mereka menunggu dari Flap DC berada di level 4. Tapi lihat suara di Mystic Gas. Di belakang sana ada Brad Fighters hilang. First block di tangan dari zona karbon itu dia problem yang dimiliki dari seorang gold. Ketika dia tidak bisa menjaga jarak. Dan bahkan dua flicker yang telah dikeluarkan oleh kedua pelatih. Membuat first block di tangan Burmese Gold. Mereset karena Tartol. Walaupun Mystic Gasnya tadi hampir saja. Memberikan damage yang besar terhadap suara Nico. Tapi nampaknya suara Pew masih kurang beruntung. Terus kali flicker kembali dikeluarkan dengan ada diva. Tapi nampaknya dia pecah ke tempat sana. Langsung hilang dari Okwan. Perpikau dari para pasukan dari AP Brain. Kagal mendapatkan Tartol pertama mereka dari Carl Tewsie. Bunda ke arah belakang. Burmese Gold sekali ini lebih menunjukkan taringnya. Pemberikan free shield yang sangat kuat di Tartol. Dan dua poin kill di tangan Burmese Gold. Iya, dua poin kill serta Tartol. Menjadi salah satu pembelajaran yang cukup cepat. Yang diserap oleh anak Burmese Gold pasal game yang pertama, Choji. Iya, ini yang ngebuat akhirnya Burmese Gold. Senggaknya punya early power yang bisa dibilang agak sedikit snowballing. Apalagi dengan potensi mereka. Punya ke arah mati sapi daerah bottom lane. Oh, I got it fight kembali terjadi. Tone of heart memory. Belum bisa mendapatkan satu poin kill atau Super Marco. Masih belum cukup timpai daerah bottom lane dan Carl Tewsie. Mencoba melakukan ekspedisi jungle kali ini. Beri lagi untuk ke pembahasan. Kita bisa melihat bahwa AP Brand mencoba untuk menggunakan setup yang ada di game pertama tadi. Dengan adanya Nolan mencoba melakukan sedikit penyerangan ke arah jungle di arah early game dari Burmese Gold. Senggaknya ini juga bisa sedikit melimit lah bagaimana resources yang bisa digunakan untuk Martis mendapatkan level up-nya. Ogun di lain sisi. Kita bisa melihat bahwa niatnya dari tadi adalah untuk membuat setup dengan pilot requirement-nya. Seperti sekarang, namun ternyata informasi yang didapatkan ini masih belum cukup maksimal untuk adanya follow up dari teman-teman IP Brand. Makanya tadi kita lihat di internal pertama dilepas oleh mereka. Oh, di arah bottom lane, stisor pad memory-nya. Belum kewadaan Carl Tewsie di disana. Kita pake satu poin kill dengan sangat mudah. Karena dia sadar tidak ada flicker. Yang mungkin lebih berbahaya sih aku liatnya lebih karena Ogun ya. Salah special migration aja, itu disana ada kajak ataupun mungkin ada brody. Itu Ogun bisa hilang loh langsung. Iya, berkaca di turtle sebelumnya ya. Kita lihat Owen yang harus ditarik dengan adanya defense judgment. So, kalkulasi ini perlu dipertimbangkan. Tapi dari tadi kita lihat proaktif, namun dia retop lane. Oh, Flap Tewsie, the team yang telah dikeluarkan dari final sleaze. Membuat Flap Tewsie kali ini satu fans to everybody. Masih dapat bertahan dan nampaknya tear rigor yang diperlukan oleh seorang Flap Tewsie. Gagal, dimanfaatkan oleh tim EpiBrain. Trigger yang sudah dikeluarkan. Untuk ngebuat bermatch goal semuanya menuju ke arah Flap Tewsie. Karena apa? Ketika Flap Tewsie tadi berhasil terkendirian di Simet dan dia masih coba mainin dengan Vengeance-nya. Ini berarti tandanya EpiBrain ada yang mau lakukan cover. Dan benar, Kyle Tewsie sama Vue langsung datang kesana. Buka Mystic Gas bahkan ya untuk tutupin jalan. Itu lembut banget sih, nice moves. Dan bahkan kali ini mereka udah mulai melakukan pertemuan lagi yang cukup intense. Starto ditarik cukup jauh di tangan anak-anak EpiBrain. Tapi nampaknya karbon fokus utamanya menuju ke arah Flap Tewsie. Masih menjaga positioning dan retribution dari Kyle Tewsie. Gagal kembali. What a retribution dari Nico. Tifat kembali dikemandangkan. Menuju ke arah backline. Olgur gagal dengan special migration dan miliki. Dan Nico melakukan dominasi terhadap jungle ini miliki dari Kyle Tewsie. Diingat tanpa adanya purple buff. Energi yang diberikan oleh saran Nolan ini benar-benar poros banget kayak akhir bulan. Berkacau seperti kerabatnya Ling juga pasti yang kita tahu butuh banget purple buff. Dan sejauh ini value yang kita bahas di awal ini yang dibutuhkan juga. Akhirnya berhasil dimaksimalkan. Bagaimana Arli yang harus dimainkan tapi gini di pencahapan. Oh Nolan ter-takedown. Langsung instan pick-off terjadi. Nico Daisy Matt menghujam jantungku. Membuat para pasukan dari AP Brandman. Dapatkan kerugian yang makin berlimpah. Sedangkan Flap Tewsie mencapai bertahan seorang diri di arah top lane. Final Slash membuat Flap Tewsie bertahan seorang diri. Dengan sustain ability yang dimiliki. Survivor di arah top lane ini benar-benar sangat kuat. Flap Tewsie kayaknya gak bisa dipandang rendah dengan adanya posisi first damage dari lapu-lapu sekalipun ya. Tapi satu struggle yang aku lihat dari teman-teman AP Brand ya. Apalagi melihat dengan adanya Martis sudah mengembangkan ke arah Hunter Strike. Jadi seenggaknya paling minimal ada maneuverability tambahan. Plus damage output yang lebih tinggi juga dengan 80 physical attack-nya. Namun melihat dengan item yang dimiliki oleh Faramis. Dengan encetet talisman plus magic shoes dan tidak tumbang sama sekali. Ini sebenarnya damage Lina udah mulai keluar. Dan struggle yang paling liatkan dari AP Brand adalah. Mereka punya waktu yang bisa dibilang cukup sedikit. Untuk bisa melakukan accurate skill usage ke arah teman-teman dari Burmese Goal. Ingat high mobility loh dari teman-teman Burmese Goal. Dengan Demartis, Paramis dan juga Karbon dengan menggunakan lapu-lapu. Jadi agak susah untuk bisa membidik seperti sekarang. Ya filter client ataupun ke arah dari Misty Gas-nya. Kalau ngomongin ke arah Karbon. Ini kalau Karbon yang gak dimakan, gak di-take down. Ini berbahaya banget sih untuk view-nya. Itu dia, nangkapnya susah. Ya feel-nya ini akan sulit banget untuk menjaga positioning. Karena sekalipun dia flicker, Karbonnya juga punya flicker. Itu bahaya. That's why kita bilang kenapa dari guard-nya bener-bener sangat berani. Tinggal positioning-nya aja. Dan Burmese Goal ini akan mendapatkan perfect turtle, Kak. Karena Ogwan standby on position membuat Epi Brand kali ini mempunyai vision yang sangat jelas terhadap turtle yang mereka akan coba kontes. Di depan sana Ogwan, spesial migration with flickernya kagal. Terdapatkan siapapun. Karena di depan sana ada sorbet memory view, harus tertake down. Karbon melakukan zoning otoran scout DC. Membuat para pasukan dari Epi Brand kali ini hanya memiliki super marco sebagai DPS yang bisa mereka berikan. Di satu posisi mereka memiliki sangat-sangat kerugian dari segi jumlah. Alright, sejauh ini masih tarik ulur saja. Perfect turtle yang diperbijakan masih coba untuk di-cate oleh anak-anak dari Burmese Goals. Dan bahkan kali ini Kelzy-nya juga udah mulai mengancang-ancangkan posisi untuk putar balik merenggut turtle yang terakhir. Dan Karbon. Pahal lagi-lagi. Plastis, save on the switch. Disampai naplasinya dari super marco. Epeknya belum terlalu banyak. Tapi ternyata Perfect turtle dikagalkan. Meanwhile, Epi Brand berhasil disengage tanpa ada korban jiwa sama sekali. Iya, sebenarnya paling minimal mereka dapetin ke arah turtle. Cuma udah kelihatan kan tadi, dua kali loh adanya special migration. Dimana loncetnya pertama dengan flicker. Nyoba ke arah martis. Yang kedua ke arah lapu-lapu. Dengan momennya pas banget lagi Brave Spider. Gak ada yang kangkat sama sekali. Itu yang harus dicari oleh teman-teman dari Epi Brand. Lalu sekarang menurutku. Apalagi dari segi itemization kita bisa melihat bahwa cloud-nya pun disini. Sebenarnya itemnya udah ada gitu loh. Tapi bagaimana dia melakukan positioning dan bahkan bagaimana trigger dari netter. Itu bakalan bergantung banget dengan adanya. Ataupun berapa persentasenya Blazing Duet bisa efektif kepada teman-teman dari Brand Mas Gold. Saat ini cuma tinggal bicara soal waktu dan juga timing terkait nantinya. Ada momen dari Ogwen dan juga Plattezi ya. Karena kalau ngomongin KDA dan juga Gold. Super Marko punya kandidat yang cukup baik. Angka yang cukup bagus. Tapi Ogwen? Tapi nampaknya walaupun dengan angka yang cukup baik. Kali ini masih belum cukup CP untuk mereka bisa mendapatkan poin lebih. Yang mereka harus pikirkan adalah sekarang. Epi Brand ini bener-bener membuat mereka bermain di RME to the late game. Membuat para pasukan dari Burmes Ghost Carbon. Yang di early-nya punya power sangat tinggi terhadap Vue. Mungkin nanti Vue akan ada Winter. Vue juga nanti kemungkinan besar damage. Pertukaran deal damage-nya akan lebih besar dari Vue. Ini bener-bener dibuang time loh. Bener-bener dibuat Burmes Ghost yang punya early condition. Mereka jadi sama dari Gold-nya. Ini equal ya. Makro Klee yang berbicara dari Ape Brand. Bagaimana ketertinggalan dari objektif-objektif besar. Bisa mereka tukar dengan farming pattern yang mereka miliki. Serta tarut yang akhirnya berhasil dijakal juga oleh Super Marko. Dan kali ini permainan dari O'Gwen-nya juga masih belum berhenti. Masih cukup proaktif untuk mencari momen demi momen. Tapi again, permainannya jauh lebih pasif. Dan yang jalan adalah objektif yang berhasil dihancurkan satu per satu oleh 12 jam. Entah kenapa ya? Aku melihatnya untuk di game kali ini konsepnya yang membuka skill source duluan. Mereka yang ada kemungkinan besarnya kalah. Tapi dari segi team fight. Dengan adanya Lord yang telah terbuka. Tapi dengan kehilangan karbon mereka yang kesulitan dipecah. Menjadi flikid fuel. Terjik down ini sapi kapu tercari. Membuat para pasukan dari Happy Brand. Mereka akan memasak TV menutup karser Lina. Lina ada di sana. Masih memiliki dengan under ramp dan flat to Z. Yang akan cukup sulit untuk mereka takedown. Dan mungkin kalau misalnya Cipi dan juga Cooji masih ingat dengan statement saja. Di sebelumnya. Jadi ini mereka maksimalkan dengan maksimal. Karena dengan power brody yang mereka miliki. Mereka itu harus ada yang following up. Minimal kalau gak following up ada yang ngebuka. Dan itu dia. Dengan adanya Blaze. Tapi dengan adanya kondisi mereka tidak memiliki stage. Didepan sana Happy Brand. Yang akan mencabut menunjukkan seorang Lord terlebih dahulu. Blast it out from Superman's call. Berberan terbuka di soft point. Netherrealm yang tidak terlalu berarti. Membuat para pasukan dari Happy Brand. Berhasil memporak-porandakan. Backline Burmese Calls. Walaupun tanpa point kill. Keduanya berhasil mendod. Tapi tidak dengan Happy Brand yang masih terus mendesak masuk ke area lini pertahanan yang memiliki leon-anak Burmese Ghost. Dan gagalnya mereka masuk ke area pertahanan Lord. Namun dibalaskan agar Deepen Judgment. Yang mengarahkan Flap to Z yang harus tumbang. Dengar ada Coruscant Strike dari seorang stage. Deepen Judgment again. Lagi-lagi. Menjadi sebuah penentu. Dan bahkan jangan lupakan dari Ogwen. Di sini juga bisa dimakan. Jadi special migration yang gak boleh salah langkah. Tapi seenggaknya ya. Menteri gue sendiri dengan Happy Brand udah dapetin beberapa outer tarot. Untuk di area top dan juga di area bottomnya. Ini bisa buat nafas dikit lah. Untuk view-nya bisa bergerak lebih bebas lagi. Karena tadi kita bisa melihat bahwa pergerakan dia itu sama sekali gak bisa jauh-jauh. Sebelah kanan dikit lapu-lapu. Sebelah kiri dikit kaja. Itu yang membuat dia akhirnya gak bisa mendapatkan optimal positioning. Untuk bisa melakukan damage out. Bahkan Mystic Gas yang kita lihat. Jujur ya kalau tadi Joji ngelihatnya cuma sekali. Pas lagi jelamatin. Kalau gak salah Flap to Z. Flap to Z. Iya tadi daerah top lane. Sisanya kita masih belum lihat lagi Mystic Gas yang masih keluarin. Iya sih. Untuk game kali ini view. Post-nya selalu bisa dijangkau oleh lapu-lapu dari karbon. Dan bahkan dari tadi serangan special migration. Juga Valker Prime dari Ogwen. Selalu bisa dihindari. Dan bahkan belum bisa untuk memberikan momen yang cukup maksimal. Tapi setidaknya ya dengan power dari Lord. Atau bahkan dampak dari Lord yang sudah sebesar ini juga. Geng harusnya udah mulai dicari juga oleh anak-anak bermaze girls. Karena ini udah masuk mid game. Bahkan kalau bicara soal item. Juga itemnya udah mulai cukup mumpuni. Dari masing-masing hero yang bisa memberikan damage dealer. Iya dan bahkan dari segi item pun. Aku melihat bahwa untuk nolanya sendiri. Untuk di game kali ini tuh udah bener-bener full ke arah true damage. Dan ditambah dengan adanya beberapa item penetration gitu loh. Yang seanggaknya bisa ngebuat. Martisnya pun udah mulai insecure lah. Untuk di menit ke-13 ini. Oke ya ada damage reduction. Tapi ingat bahwa skillset yang dimiliki oleh Nolan. Ini bisa dibilang lebih konsisten DPSnya. Dibandingkan dengan Martis yang. Satu kali keluarin Mortal Coil. Kalau momen yang gak pas. Itu bisa nunggu beberapa detik. Dan beberapa detik itu bisa. Beberapa detik yang penting. Untuk Burmese Goal sendiri. Apalagi disini mereka udah kilangan center tarat ya. Otomatis posisi dari O'Gwen. Untuk bisa maksimalin rumputannya tuh jauh lebih besar. Dibandingkan blink pada menit sebelumnya. Bener. Dan kalau kita ngelihat untuk dari AP brand sendiri ya. Walaupun dari segi kill pointnya pun. Ini banding tiga. Tapi seanggaknya mereka punya territorial. Dan untuk dari segi territorial sendiri. Ini juga udah mulai diserang segi teman sedikit. Yang otomatis ngetutup resource juga. Untuk teman-teman dari Burmese Goal. Ini cukup berat. Bahkan lihat O'Gwen nya dari tadi proaktif banget loh. Dia selalu mencari kandidat-kandidat penting. Dari Burmese Goal tetap bisa di-take down nantinya. Selama dari AP brand masih megang territorial seperti ini. Kemungkinan besarnya yang kaya makin kaya. Yang under makin under. Oke. Jadi yang kaya-kaya miskin makin miskin. Tapi kalau misalnya mereka bisa dapetin objektif itu. Mereka bisa dapetin itu loh. Bisa apa? Bisa dapetin goal tambahan. Objektif netralnya itu yang mungkin mereka dapatkan. Turet. Award. Burmese Goal. Itu sangat akan membantu mereka. Dan bahkan lihat di depan sana. Masalahnya Blinks adalah dia ngebuka positioning. Dia harus hilang lagi. Benar tidak boleh terdeteksi. Dan sekarang ini adalah keuntungan untuk Blinks. Kenapa? Pertama mungkin udah sempat terlihat. Tapi sekarang ketika udah hilang lagi. Tim AP brand gak ada yang bisa ngejangkau. Sekalipun ngejangkau. Ini O'Gwen. Mau gak mau dia harus ngerelahin nih mortalitinya. Apakah itu akan mampu? Tapi kita bakal lihat. Dari sana Flaps to see. Memberikan sebuah pressure transoran Ico. Agar tidak bisa masuk ke backline. Carbon telah menunjukkan batang hidungnya. Tapi membuat para pasukan dari AP brand. Kali ini langsung melakukan desain gauge. Tampaknya Joji. Dan bahkan untuk sekarang pun. Untuk desain gauge dari kedua belah tim ya. AP brand dan juga Burmese Goal. Mereka masih mencoba untuk kaiting terlebih dahulu. Yang paling jadi powernya menurutku dari Burmese Goal adalah. Dengan bagaimana positioning yang dimiliki oleh kajak itu sendiri. Dengan memberikan efek jump scare. Apalagi dari informasi sekarang di arah top lane. Nolan sedang melakukan sedikit rotasi. Wah ini bakal berat sebelah kaiting. Kalau dilakukan oleh anak-anak Burmese Goals. So mereka berada di posisi yang harusnya nungguin aja team pack. Karena ada seperti yang bakal diputuskan. Oh my god. Demon judgment. Ruin jika resultasi tidak ada following up damage. The bucket blinks. Yang harus hilang. Keputusan yang mungkin sulit dipilih oleh seorang blinks. Tapi ternyata keputusannya tidak baik. Tidak wise choice. Membuat para pasukan dari AP brand. Mereka terlihat sangat kuat. Karena Flap TZ yang dimakan. Ape mau coba di all in dari Flap TZ. Sekalipun dia tumbang. Masih punya power yang banyak. Dan power of attribution masih di tangan dari AP brand. Tapi kalaupun hidup ya. Dengan udah ada defense management yang dikeluarkan. Senggaknya untuk minimal 30 detik depannya. Raja. Maksimal bisa memberikan slow aja. Dan akhirnya Mistikas dikembali digunakan. Oke Mistikas. Kame-kame. Haa. The top part memory. Berhasil menapkan Flap TZ. Di belakang sana para pasukan dari AP brand. Mencoba menghidari penelenggaraan Mr. Carbon. Karbon yang sudah all in. Mereka sudah masih berseramatkan dirinya mereka. Membuat PR silang. Karena tidak ada lagi skill ISK mekanisme. Liat view. Ketika diarah meet to the late game. Dan one last hit from Lina. Gagal didapetkan lesar Super Marco. Itu dia. Game ini dibawah meet to the late game. View-nya makin tua. Lord-nya bebas. The Burmese Gold berada di bawah ancaman. Tiga poin eliminasi di awal. Bukan hal untuk membuat view gentar begitu saja. Kontribusinya masih membuat Burmese Gold pusing. Dan bahkan Lord yang berhasil diamankan. Dari kekeliruan pergerakan seorang Blink. Membuat satu base target mereka hilang. Dan Owen. Oh special migration wet flicker gagal kembali. Berhasil didapetkan. Langsung di pecah. So, di following up. Langsung ada Kame-Kame hadir belakang membuat view. Bebas banget. Itu garis. Itu garis, man. Itu KL sih benar-benar in and out-nya benar-benar cepat ya. Bahkan menurutku itu lebih cepat kayak daripada Fanny gitu loh. Masih benar-benar datang aja gak sih sedikit pokok yang ngedemis. Tapi nanya-nanya cukup langsung pulang. Dan itu yang gue suka dari EpiBrain dari game pertama. Mereka sangat-sangat disiplin dari berbagai sisi, Cipi. Yes, tidak memecahkan immortality-nya bahkan. Itu jadi satu poin plus tersendiri juga untuk Owen nantinya. Untuk melancarkan teamfight siasatnya. Dan real time win ini ada penuh di tangan anak-anak EpiBrain. Tapi segalanya masih bisa berubah. Karena ini masih game for everyone juga. Kita lihat teman-teman dari Burmese Gold. Memang sudah mulai berada dalam pressure yang di create oleh anak-anak EpiBrain kembali. Tapi tidak menutup kemungkinan. Nantinya mereka bisa mengembalikan keadaan. Karena kalau kita lihat power dari Lina. Ini masih bisa menjadi ancaman tersendiri nantinya untuk EpiBrain. Tapi entah kenapa ya kalau menurutku ya. Apalagi dengan itemization dari Brody yang udah full build. Dengan adanya immortality juga. Ini udah mulai power shifting. Yang tadinya dari tangan dari Martis menuju ke arah Brody. Karena untuk di timernya kita. Yang ke 18 menit. Ini biasanya udah. Kalau dari rata-rata ya. Dari game-game sebelumnya. Ini waktunya Martis untuk mulai ke tahun down. Oke. Tapi nampaknya setelah aku lihat ke belakang. Udah mulai rame yang nonton secara langsung. Halo. Luar biasa. Wah luar biasa udah mulai menuju sore hari. Iya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Malam Minggu jomblo bingung mau kemana. Gak ada tujuan langsung ke Taman Ismail Marzuki. Jangan sedih. Jangan sedih. Rame-rame ya. Semarakan sekarang Indonesia. Pastinya kalian mungkin yang nonton di rumah. Yang ada di area Jakarta dan sekitarnya. Bisa langsung datang ke Taman Ismail Marzuki. Sambil kita lihat juga ini pertempuran dari kedua belakang di match pembukaan. Sampai ngarah ke Reload E-Pop loh bahkan. Betul sekali. Kenapa kayak disana para pasukan dari Epi Brand yang terlebih dahulu. Untuk membuka penuhi ke Reload. Gak bisa di counter kah. Kalaupun di counter Niko akan masuk ke dalam lubang buaya. Karena ini akan mengubur-kuburannya dia sendiri di depan sana. Fasih apa yang question. Berhasil mendapatkan satu Ogwan. Masih ada Fahramis tengokan dari The Run. Tapi disana para pasukan dari tim Epi Brand. Tetangkan Super Marco. What are you doing? Dia tahu kalau para pasukan dari Burmese Ghosts masih miliki David Jasper di belakang sana. Lordnya belum muncul. Tapi para pasukan Burmese Ghosts belum ada yang bisa pulang. Minion bergerak dengan sangat bebas membuat para pasukan dari Burmese Ghosts. Mereka harus langsung melakukan respon. Dan responsif menuju ke arah Bottomland langsung dilakukan. Alright, tanggung jawab mereka pulang. Tapi happy birthday Lina. Surpresor take Bapak Ibu. Membuat Lina kehilangan dari stagnya kali ini Kipi. Wow. Terima kasih kilat ya. Satu nyawa melayan dari anak Burmese Ghosts. Dan kini berada di kuantitas yang cukup equal. Dan Lord sudah mulai berada di depan mata Lina pertahanan Burmese Ghosts. Berhasil mendapatkan Karbon dengan Pointer Equip. Following up damage belum dilakukan. Tapi di event Chasmat diperhentikan Flash to Z. Para pasukan dari Evie Brand. Langsung dengan saat sikap memberikan sedikit respon di arah Topland. Tapi nampaknya Kaltisi gagal mendapatkan Tourade di arah Topland. Pertahanan Burmese Ghosts masih terlalu kuat. Yes, masih cukup bisa di defense ini Joji. Ya, cuman ngeliat dengar dari team fight yang bisa dibilang cukup berkepanjangan dari kedua belah tim. Entah kenapa Evie Brand ini udah mulai sedikit punya mental spree sekarang. Minus Lina is on point. Pemolongnya damage yang sangat baik. Tapi sayangnya dari Karbon masih memiliki flink. Gak di belakang sana pada pasukan dari Evie Brand. Langsung mengidari flink yang ingin melakukan defense adjustment terhadap Super Marco. Membuat dari Powerbatch Ghosts. Mereka kembali mempertahankan Tourade. Masih pokok gagah berkasa. Ya, dan kalau kita ngeliat dari urut ratasinya Evie Brand terlebih dahulu ya. Bagaimana mereka mendapatkan ke arah dari Evolve Road-nya. Mereka udah nampak-nampakin hal tersebut. Namun tadi sayangnya adalah momen di saat Super Marco-nya udah hilang. Nah itu adalah momen yang bisa dibilang cukup bercanda ya. Karbon? My God, dia terlalu terburu-buru dengan setepan. Lihat Karbon versus Evie Brand di Blinks. Lihat dev adjustment-nya di Dawn Super Marco. Berhasil melakukan dodge terhadap dev adjustment Blinks. Gak ada lagi dev adjustment kita lihat di kiri bawah. Ya. Di samping nama Blinks udah gak ada lagi warna hijau. No dev adjustment for this time. Oke, tapi nampaknya ada satu inisiasi lagi yang masih terus dilancarkan oleh hape brand. Dia ada top lane. Oke, tapi nampaknya dari Ogward. Membuat Karbon kebingungan. Karbon sepertinya agak hilang arah ya. Harusnya dia target view. Tapi ketika sosok dari Ogward bener-bener mengganggu di garis depan. Ini udah susah banget. Dia udah sulit banget untuk menggapain view. Ya, ini udah gak selancar menit-menit sebelumnya ya. Kita lihat Bravest Vector Flicker selalu bisa menjangkau oleh view. Kali ini bodyguard view udah ready terus di depan. Bahkan satu hal yang aku menurutis adalah dari tadi bagaimana dengan penggunaan dari Niko. Di saat dia mencoba untuk menjadi frontrunner di depan sana. Dia udah gak kuat sekarang untuk menggapain semua damage tersebut. Ini bener-bener harus semangat disamain sama Karbon. Tapi Super Marco yang luar. Super Marco trauma yang kembali dihadapi oleh seorang Super Marco. Dia terkena kombo kembali. Niko udah mulai masuk. Dia berani karena tidak ada Super Marco di depan sana. Tidak ada DPS damage yang diberikan dari Evibrand. Club TZ melakukan sedikit divide view. Tapi gak pakai Karbon tau dimana view berada. Kembali menjadi target utama. Dan ternyata Karbon tenggelam di dalam rumah buaya. Tergubur di kuburannya sendiri. Membuat para pasukan dari Evibrand mencoba melakukan konten. Langsung ada belakang Count TZ. Apakah ada Restribution yang gagal? Diselabaskan Envoy Niko. Rasul membuat para pasukan Bormiskov. Mendapatkan Lord. Tapi Out of Nowhere dengan Out of Nowhere. Dengan Out of Nowhere fashion migration plus. Mysticus bersyata. Pergerakan dari Brody. No power damage dari Sonor Strange. Membuat Lord kali ini akan giveaway. Atau bahkan bisa menjadi wasright boost. Di tangan dari Evibrand. Di cara bottom lane. Mereka bebas di arah Midland. Mereka bakal mendapatkan keuntungan dengan adanya best turret yang pecah GP. All right. Lordnya akhirnya udah mulai keluar. Bakal Cometo mulai dibersihkan sesegera mungkin. Dan nampaknya tidak dibiarkan keluar lebih jauh lagi. Oleh anak-anak dari Evibrand. Perbedaan kuantitas tidak membuat mereka gentar. Tapi masalah utamanya GP. Mereka akan ada 5 berbanding. 3. Wopnya tidak bersama lebih dalam. Dan Super Marco bersama dengan Super Median. Yang mereka meleki. Double fight dikeluarkan oleh Sarah Phil. Damage dari Lina tidak terlalu cukup. Flickr yang dikeluarkan oleh Brody. Memaksa Lina meluangkan Redder Realm. Dan dipercana. Best terbuka sangat bebas. Super Marco stand by on position. Dan nampaknya Super Marco trauma dengan keberadaan dari South of Shore Blade. Bearfighter sekarang pelangg yang belum bisa berada. Bersambungan apa pun. The Western Traction Seventh and Day. Double kill. Looking for Super Kill dan nampaknya Old Gwan masih punya immortality. Alright ada satu pertarikan mau dari Pantaz di pasca double kill. Diamankan dan again and again. Masih ada asal bagian arah Burmese Gold. Bagaimana mereka menolak untuk bisa di-wound strength push oleh Epibrand. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segini team fight-nya ya. Yang aku lihat dari Burmese Gold dan juga Epibrand. Mereka memiliki team fight yang benar-benar panjang banget. Dari dua belah tim. Dan ini sebenarnya ada sedikit keuntungan bagi Burmese Gold. Dengan mereka memiliki Paramis. Apalagi melihat dari segi item manajemennya. Paramis di sini pakai dua item cooldown reduction. Seharusnya nanti bahkan cepat lagi untuk bisa stand by. Itu bahal loh. Clicker gak ngeluarin apa-apa. Double special migration. New Dereptor dikeluarkan. Faulted cream yang membuat Paramisuka dari team Epibrand. Agama Pasantipat kembali ke account DC. Siap-siap untuk memberikan Happy Birthday Surprise. Perjukan restoran Niko. Masih mau lebih dari special migration-nya. Dari restoran Aucoin. Membuat ikut terangkap di depan sana. Immortality-nya harus pecah. Mau tidak mau tidaknya itu yang terbaik. Yang bisa menyelamatkan. Dari restoran memori. Superstitch. Kali ini gagal mendapat view. Karena dia dengan sangat cepat melakukan. Poing item menunjukkan. Immortality. Wow. Jual beli serangan tarik ulur yang cukup intense dipertontonkan di game kita yang kedua kali ini. Burmese Ghouls. Ini yang perlu diperhatikan beberapa kali ya. Blink ini mengeluarkan research yang mahal. Yang selalu bisa diolah oleh anak-anak dari Epibrand. Ini yang perlu mereka kurangi di menit-menit crucial. Sebenarnya tadi dapat sekali kan ke arah dari Super Marco pas mau ke arah Lord-nya. Dan itu jadi satu hal turning point efektif banget bagi teman-teman dari Burmese Ghouls. Dan langsung aja kita lihat untuk dari segi instant replay-nya. Wah ini. Ada yang masuk. Tuh. Tapi pas banget sebelum terdapat memory yang terakhir. Immortal-nya langsung kebeli sama dia. Dan ini adalah salah satu kegunaan untuk gold. Gak cuman buat flea potion doang. Tapi untuk bisa stacking ataupun exchange item seperti tadi. Bukan masalah gold-nya doang. Tangannya. Tangannya juga. Gue di momen-momen kayak gitu sih udah panik-panik ajaib ya. Itu masalahnya GP. Satu setrum terakhir. Iya kilat banget. Secepat itu dari Super Parano. What a great play. Tapi kali ini kembali kita lihat adanya tarik ulur yang intens lagi di Lord Evolve. Another Lord Evolve. Tapi Flat Z sudah mulai membaca adanya satu pemain yang memasak. Mendesak masuk lebih jauh lagi. Tapi melikat. Level adjustment telah dikeluarkan. Flat Z dibangkat sana. Special migration dari Okwun kagal lagi melakukan apapun. Dan wow buying time yang berhasil didapatkan leser Okwun membuat lot di tangan dari Happy Brand. Tapi Divine yang membuat para pasukan dari Happy Brand berhasil menumbangkan Niko. Finally. Tapi sayangnya. Si tetap harus menjadi korban kegadasan dan Karpon. Kali ini berhasil dilenyapkan oleh serang Chowtissie. Steak! Out of nowhere. Kalt Z, you want the hot play. Masih ada immortality. Mereka memasak timet kembali dari Palt Z. Kali ini gak bisa ditumbangin. Flap bersama dengan Super Marco. Dua fans dari everybody pada setelah terkeluarkan. Dan looking for white Palt. Ini bencana. Tersisa blinks. Lot bergerak sangat hebat. Dan Happy Brand. Check the game to. Kemandangan pertama di M5 World Championship Grand Challenge. Di tangan Happy Brand. Wow, wow, wow. Happy Brand menolak untuk kalah di pertemuan kedua mereka. Di M5 World Championship 2. Koso for sure game. Yang didirect hingga dengan masuk ke menit 25. Menunjukkan pertandingan yang luar biasa. Dan bahkan kembali membuat bermeskos. The New Generations bertekuk lutut di match pembukaan. Ini kita harus kasih kredit ke arah teman-teman dari Happy Brand. Tensi melihat bagaimana mereka melakukan team fight. Yang bisa dibilang sangat-sangat panjang. Dan ini sebenarnya adalah team fight set up. Yang dibawakan oleh Bermes Gold. Dengan mereka menghadirkan Netherrealm di dalam drafting mereka. Namun ternyata. Satu salah step. Dari stage tadi. Ini mana bisa dibilang. Niatnya baik sebenarnya. Untuk menahan teman-teman dari Happy Brand. Agar tidak bisa pulang. Dan bahkan. Mencoba untuk menumbangkannya. Namun ternyata. Yang keluar pertama kali dari rumputan. Adalah Nolan. Kita sudah merasakan tadi. Bagaimana Happy Brand terhadap. Stage tersebut. Itu bahkan terjadi di bawah dua detik. Dan ini terjadi lagi di arah late game. Di atasnya late game. 25 menit. Jadi kita tidak heran. Dengan tiba-tiba stage-nya dihilangkan. Tidak ada damage resource tambahan. Dan pada akhirnya. Dipikalkan satu persatu oleh teman-teman dari Happy Brand. Bind time terhadap. Waktu yang dibutuhkan oleh Super Marko. Waktu yang dibutuhkan oleh para pasukan dari Happy Brand. Karena early game mereka tidak berhasil. Benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Walaupun Super Marko berarti di dalam trauma yang berat. Itu epic. Bukan begitu. Setuju sih. Benar-benar. Itu trauma berat banget ya. Karena itu last moment dan last minute banget. Tidak ada yang nyangka turn upan memory-nya bakal ngejangkau dia. Dan memang tidak bisa dipungkiri. Kecepatan tangan dari kedua pemain. Yang benar-benar ditunjukkan secara langsung oleh Viu. Dan juga oleh sosok dari Kyle Tizzi. Ya tadi ya moment terakhir. Yang membuat mereka selamat dua-duanya. Dan akhirnya buru meskul sekali ini harus benar-benar terbungkam. 2-0 tanpa balas. Sangat disayangkan ya. Beberapa miss moment juga sebelumnya. Karena kalau kita lihat game yang pertama. Mereka dikalahkan. Tapi di game yang kedua aku rasa tadi mereka udah belajar cukup cepat. Untuk menyesuaikan keadaan. Early to meet game. Tapi ternyata finishing touch. Finishing yang sih menjadi kendala isu dari anak-anak bermeskul sendiri. Iya. Kyle Tizzi MVP-nya. Kayaknya Kyle Tizzi. Soalnya kalau ini sama kayak kemarin World Card. Siapa yang disorot dia MVP. Kyle Tizzi become MVP. Dengan 615 KDA kali ini Chouji. Ya mungkin ini juga bisa menjadi note bagi tim-tim di luar juga. Untuk Nolan kayaknya udah dilangin aja deh. Karena sebenarnya balik lagi efek jump scare-nya itu yang gak bisa kita antisipasi. Apalagi untuk di arah late game berjalan. Bahkan tadi 25 menit aja respon time udah diangkat 60 detik. Satu menit satu kali kehilangan. Siapapun yang hilang itu rugi banget. Iya. Mau itu rom, mau itu jungler. Siapapun itu bakal rugi sih. Asli. Kyle Tizzi juga kalau ngomongin dia mati berapa gak sebanyak itu loh. Kalkulasi dia bener-bener bagus banget dari dua Nolan yang udah dia pake game kali ini. Sebenernya ya untuk dua game ini yang aku perhatikan dinilai dari opini pribadiku. Kyle Tizzi ini adalah tipikal jungler yang agak sedikit egois. Tapi dengan niatan baik. Dia di game pertama, di game kedua beberapa kali gak apa-apa kehilangan dari segi Turtle-nya. Tapi seenggaknya dia masih bisa mencari apapun itu. Satu-satu hal yang seenggaknya untuk meminimalisir keberagiannya. Contohnya ya balik lagi, Turtle diambil purple buffnya lawan yang diambil. Ditukar-tukar aja gitu terus yang akhirnya ngebuat ya di jumpscare yang tadi kita bilang. Gak nyampe dua detik hilang langsung stage-nya. Repetitive move yang ternyata masih belum bisa dikulik sejauh itu loh hal yang teman-teman dari Burmese Goals. Apalagi dengan adanya damage output yang bisa diberikan oleh Nolan ya. Itu yang sangat-sangat berguna untuk diarah liat gamenya seperti yang kita lihat tadi. Apalagi dengan paksaan, lagi-lagi posisi defensif dari Burmese Goals otomatis mereka akan bermain dengan rapat. Netherrealm selalu terbuka di saat yang momen yang pas juga gitu loh. Yang ngebuat akhirnya teamfight jangka panjang itu ada kemungkinan besar dari segi durability ya. Dipegang oleh teman-teman dari Burmese Goals. Tapi bagaimana teman-teman dari AV Brand menyusun strategi mereka dari segi damage outputnya. Bahkan kalau kita ngeliat cloud pun juga gak hasil langsung di sini. Dari cloudnya Super Marco, dia benar-benar mencoba untuk kalkulasi damage terlebih dahulu. Dan di sini momen yang fast hand juga. Immortality Pet-nya langsung diganti dengan adanya Winter Truncheon. Dan ini momen terakhir dimana dengan adanya Flab Z yang bisa dibilang menghilangkan diri sendiri. Tapi setidaknya menyisakan blinks untuk melakukan defensif sendiri yang bisa dibilang cukup sulit. Untuk dilakukan oleh teman-teman dari Burmese Goals. Ya apalagi dengan teamfight yang pecah gelah. Tadi menyulitkan Lina juga ya. Yang tadi kita bahas Lina ini bisa menjadi sosok yang batu sandungan tersendiri buat Epe Brand. Tapi dengan teamfight yang pecah. Ya otomatis kredibilitas dari Lina dengan Paramis-nya, Netherrealm-nya itu udah dipatahkan habis-habisan. Bahkan tadi kita lihat juga kalkulasi Lina. Kerap kali dia ngebuka Netherrealm untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman Flab Z. Dan itu adalah hal yang bagus dengan Netherrealm yang dibuka dengan diri sendiri. Otomatis teamfight potensialnya pun udah mungkin menurunkan. Untuk teman-teman dari Burmese Goals. Jadi sebenarnya all-in ke arah dari Paramis pun dia gak masalah gitu loh. Karena either way dia yang rugi. Itu ditekankan oleh teman-teman dari Eity Brand. Apalagi ya balik lagi Super Marco menggunakan Cloud. Dengan adanya Quantum Charge juga. Maneuverability-nya sangat-sangat tinggi. Yang membuat dia pun bisa melakukan poking dengan cukup cepat. Apalagi untuk diarah late game potensialnya. Sementara kalau kita melihat dari segi itemization yang lainnya. Ini bagi kalian yang di rumah. Pengen punya dolan sakit. Itemnya kayak gini bisa banget dicontoh oleh kalian. Dengan dendanya. Balik lagi ada Blade of Veptasis. Ada Malefic Roar. Jadi penetrasinya dapet. Roar dari physical power Blade of Despair. Terus damage ada di Endless Battle. Damage lebih besar ngelawan hero-hero yang lebih tebal ada si Halbert. Ini udah item yang bener-bener cocok banget. Tapi balik lagi tangan kalian juga harus secepat kayak LZ. Kalau hasil kayak yang tadi. Kayak tadi gitu loh. Dan statistiknya ya. Lina The Carry kali ini. Yang mungkin saja kita juga tanpa dipungkiri permainan dari Burmese Goals. Bahkan lihat di akhir teamfight yang mereka menangkan jauh dari Epi Brand aja. Mereka cuma bisa mengunggul satu poin. Memang dominasi Burmese Goals terlalu kuat. Iya. Dan bahkan kalau kita ngeliat. Sandback-nya pun sebenarnya ada di tangan dari Carbon ya. Tadi yang menggunakan. Masih Carbon. Lapu-lapu. Maju ke depan sana sebenarnya emang niatnya adalah sebagai salah satu frontliner. Tapi kita sempat beberapa kali lah melihat. Apalagi dengan posisi Blank tadi sempat mengeluarkan defense adjustment tapi gak ada follow up. Itu yang menurutku bisa menjadi salah satu hal fatal dan turning point. Bagi teman-teman dari Epi Brand. Dan damage dealt dari Vue ternyata. Walaupun kita tadi gak terlalu banyak lihat Mystic Gush untuk di arah early game ya. Tapi bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan adanya Super Marco. Mystic Gush sudah mulai keluar banyak. Itu pas di arah late game potensialnya. Dengan di APD masih bisa men-tankin beberapa damage output yang masuk dari Burmese Goal. Iya sih setuju sih. Ketika stake teamfight ya direalisatkan oleh HP Brand di mid game to late game. Yang ngebuat akhirnya teamfight orientat yang sudah dibangun oleh Burmese Goals di pertengahan game tersebut pun buyar begitu saja. Karena akhirnya peran Nico Ovely yang dari tadi udah kita bahas di early snowball yang tidak bisa dipertahankan. Akhirnya bisa dimaksimalkan juga dengan total teamfight yang tinggi banget.